Memang tak ada ketegasan sikap PD perjuangan sampai akhir Rakernas ditutup pada Minggu siang 26 Mei 2024. Tapi beberapa sinyal dilempar Puan Maharani, Ketua DPP-PDIP bidang politik dalam kesimpulan Rakernas. Termasuk pemilu 2024 dianggap sebagai pemilu terburuk dan perlunya meningkatkan check and balance dalam sistem politik ke depan. Rakernas lima partai menilai bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang atau money politik. Buruknya penyelenggaraan pemilu ini juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu.